Ketika seorang analis kebijakan publik tidak memiliki bijakan teori yang kuat, maka hasil analisisnya pun akan berdasar pada asumsi yang lemah. Nah kalau asumsi yang digunakan sudah lemah, maka rekomendasi yang dihasilkan juga akan tidak akurat. Nah sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa salah satu teori yang bisa kita gunakan sebagai bijakan dalam melakukan analisis kebijakan publik adalah teori neoinstitusionalisme. Nah ini sudah bisa juga dibaca di buku saya tentang analisis kebijakan publik yang berbasis neoinstitusionalisme. Video kali ini saya hanya membahas kulit-kulitnya saja, hanya membahas inti sarinya saja. Tapi lebih detail, lebih operasional bisa dibaca juga di dalam buku saya. Oke, di dalam neoinstitusionalisme terdapat tiga paling tidak terhadap empat ya, terhadap empat sub-teori besar yang mendasari atau memberi asumsi bagaimana sebuah kebijakan itu berjalan. Keempat sub-teori ini tetap berpijak kepada grand teorinya yaitu neoinstitusionalisme yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak, manusia berbuat sesuatu, manusia mengikuti atau tidak mengikuti sebuah peraturan, itu dipengaruhi oleh institusi yang ada di atasnya. Nah institusi bersifat formal dan informal. Oke, varian yang pertama dari neoinstitusionalisme itu adalah apa yang disebut dengan pilihan rasional atau rational choice institutionalism. Nah ini adalah sebuah varian yang termasuk yang paling tua, yang paling utama, di mana ada beberapa asumsi yang digunakan di dalam rational choice institutionalism ini dalam melihat atau menganalisis kebijakan publik. Yang pertama adalah bahwa rational choice menganggap bahwa interaksi yang ada antar manusia, hubungan antar manusia, baik itu yang bersifat hubungan-hubungan sosial, apalagi hubungan-hubungan yang sifatnya profesional dan formal, pada dasarnya didasari atau dimotivasi oleh upaya masing-masing orang untuk mengejar kepentingan pribadi, untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Misalnya dalam hubungan sosial, di lingkungan kita, kita berinteraksi dengan warga, maka kemudian RCE akan melihat semakin aktif seseorang itu berinteraksi sebenarnya dia punya kepentingan pribadi yang sebenarnya ingin dikeraih. Apa misalnya? Ya supaya rumahnya aman, karena dia bertindak baik dengan tetangga, berkomunikasi baik dengan tetangga, itu sebenarnya punya motif supaya tetangganya menyenangi dia, dan dengan tetangga menyenangi dia maka ketika dia tidak ada di rumah atau dia sedang keluar kota maka rumahnya menjadi aman. Itu adalah cara berpikir dari rational choice, institutionalism. Bahwa seseorang berbuat sesuatu itu karena ada kepentingan personal, ada personal gain yang ada di dalamnya, yang ada di balik dari tindakan itu. Nah apalagi ketika interaksinya adalah interaksi yang bersifat formal dan profesional. Di kantor, kemudian di pasar, atau kemudian di tempat-tempat publik yang lain, maka orang semua berinteraksi di setiap interaksi yang dia lakukan, itu sebenarnya di balik itu semua ada personal interest yang sedang dia upayakan untuk bisa tercapai melalui interaksi itu. Nah lalu rational choice, institutionalism memiliki asumsi yang kedua. Ketika asumsi yang pertama menganggap bahwa ketika seseorang berbuat atau kebijakan itu berjalan di lapangan, maka pasti orang yang terlibat dalam kebijakan itu memiliki kepentingan personal, maka yang kedua, agar tidak terjadi anarki, karena setiap orang berusaha mengejar kepentingan pribadi sendirinya masing-masing, maka rational choice, institutionalism itu membuat apa yang dinamakan dengan aturan. Nah aturan inilah yang kemudian menjadi dasar adanya institusi tadi. Ya maka rational choice, institutionalism itu menjadi bagian dari teori besar yaitu neo-institutionalism. Nah aturan yang ada itu bisa bersifat formal, juga bisa bersifat informal. Ini adalah karakter dari teori neo-institutionalism. Sehingga orang tidak menjadi anarki ketika orang itu berusaha untuk mengejar kepentingan pribadinya, tapi ingat ketika dia melanggar aturan yang itu disepakati secara kolektif, maka dia akan mendapat punishment. Ketika tadi saya katakan misalnya orang terlalu berlebihan, apa namanya memanfaatkan personal gainnya dalam sebuah interaksi sosial, maka hukuman yang dia terima kalau dia melanggar hubungan sosial yang ada itu ya hukuman yang bersifat sosial, atau sanksi sosial, tapi kalau dia melanggar institusi yang bersifat formal, maka dia akan mendapatkan hukuman, berupa hukuman yang juga formal. Nah di sisi lain, aturan itu juga memberi yang dinamakan dengan opportunity, jadi dia tidak hanya memberi punishment saja atau constraint, tapi dia juga memberi opportunity. Yaitu ketika Anda melakukan hal-hal yang itu sejalan dengan rules of the game yang ada dalam institusi, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah misalnya dalam market ya, dalam pasar misalnya disitu diberi opportunity bahwa seseorang boleh melakukan negosiasi, boleh melakukan tawar-menawar. Nah akhirnya terjadilah tawar-menawar, nah proses tawar-menawar itu sebenarnya memberikan opportunity bagi kedua belak pihak untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Bagi pembeli dia akan berusaha mendapat harga serendah mungkin, bagi penjual dia berusaha mendapat harga setinggi mungkin, sampai pada titik temu, maka kemudian penjual merasa untungnya sudah cukup, dan pembeli merasa bahwa harganya tidak terlalu mahal. Nah ini adalah sebuah cara kerja atau cara menganalisis di dalam rational choice, neo-eationalism. Dalam hal politik juga sama, kandidat A kemudian menyampaikan programnya kepada pemilih, kemudian pemilih menanyakan apa untungnya buat kami, dan seterusnya sampai akhirnya pemilih menentukan pilihan, oke saya akan memilih Anda itu adalah merupakan satu kesepakatan, opportunity yang diberikan oleh rational choice, institutionalism. Nah lalu apalagi selain constraint atau punishment dan opportunity yang diberikan oleh sebuah institusi, baik diberikan formal maupun informal, yaitu adalah terkait dengan kalkulasi. Nah kalkulasi ini yang membedakan antara rational choice dengan teori-teori neo-eationalism yang lain. Nah sehingga di dalam bisnis misalnya, kalau Anda mau mendalami marketing dan sebagainya, itu sudah ada cara untuk menghitung. Ketika si A atau yang disebut dengan game teori, yang nanti juga sebentar lagi akan saya jelaskan, ketika si A melakukan tindakan tertentu, maka kita sebagai pihak yang merespon harus melakukan tindakan apa, supaya kita mendapatkan keuntungan maksimal. Nah ini adalah cara-cara pengambilan keputusan yang bersifat rasional. Kalau kita kemudian mengambil keputusan, yang itu berada di luar kalkulasi maksimal tadi, maka dikatakan kita bertindak secara irasional. Sehingga seseorang yang melakukan sesuatu, tanpa memperhatikan keuntungan maksimal yang dia dapatkan, itu adalah sebuah tindakan yang irasional. Dalam perspektif, rational choice isionalism. Kalau Anda mau dikatakan rasional, maka segala keputusan, segala tindakan, segala proses interaksi yang Anda lakukan dengan berbagai macam pihak, itu harus didasari oleh keuntungan maksimal apa yang bisa Anda dapatkan. Itu adalah orang rasional. Nah kalau Anda tidak berorientasi ke sana, berarti dinamakan irasional. Nah hanya saja salah satu tokoh dalam rational choice isionalism ini misalnya adalah Paul Ingraham. Paul Ingraham pernah menulis sebuah artikel yang sangat bagus di tahun 2000 yang berjudul tentang The Choice Within Constraints. Jadi keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan berbagai macam keterbatasan atau hambatan atau larangan. Nah di situ Paul Ingraham mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa rasional anytime. Setiap saat dia bisa rasional. Maka kadang-kadang manusia menjadi irasional itu biasa. Jadi tidak usah khawatir kalau kemudian kita menjadi irasional karena menjadi irasional itu membutuhkan banyak energi dan waktu. Nah ada tiga sub lagi di dalam rational choice. Yang pertama adalah principle agent. Model principle agent. Yang kedua adalah game theory yang tadi saya sudah secara singkat jelaskan. Dan yang ketiga adalah rule-based model. Ini adalah tiga varian di dalam rational choice isional agent. Principle agent itu adalah terkait dengan siapa yang memberi constraint dan memberi opportunity itu adalah sebuah kekuatan superior yang ada di atas kita. Nah demikian pula seterusnya berjenjang. Biasanya di dalam institusi-institusi yang bersebut sangat formalistik, sangat patron klien misalnya di birokrasi, di militer, bahkan mungkin di perusahaan personal itu owner dari perusahaan itu begitu powerful sehingga dialah yang kemudian mengendalikan perilaku yang ada di bawahnya. Dalam birokrasi atau dunia militer, misalkan pimpinan sebuah institusi itu atau orang yang pangkatnya lebih tinggi itu benar-benar mengendalikan secara penuh orang-orang yang ada di bawahnya. Itu adalah yang rational choice yang bersifat principle agent. Nah, rational choice juga ada yang game theory. Kalau game theory ini berbeda dengan principle agent, kalau game theory menganggap semua orang setara, apakah itu dia jenderal, apakah dia itu seorang pimpinan di birokrasi, apakah itu seorang pengusaha besar. Ketika berhadapan dengan misalnya orang yang berada di bawahnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal berdasarkan rules of the game yang ada. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tekanan, dan sebagainya seperti dalam principle agent model tadi. Nah, yang ketiga adalah rule based model. Rule based model ini agak mirip dengan game theory model, tapi di dalam rule based model ini mungkin pendekatannya adalah lebih bersifat demokratis. Kenapa? Karena semuanya itu tunduk di bawah regulasi yang sama, mengasumsikan seperti itu. Jadi apakah dia punya uang banyak, punya kekuasaan banyak, tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah tata aturan dalam melakukan negosiasi dan sebagainya, maka semuanya menjadi setara. Ini yang membedakan antara principle agent dan rule based model, dan juga membedakan antara game theory dengan rule based model. Oke, itu adalah rational choice yang saya sebutkan tadi merupakan varian dari neoinstitutionalism yang paling tua dan yang paling banyak berkembang. Nah, yang kedua apa? Yang kedua varian dari neoinstitutionalism adalah sociological institutionalism. Sociological institutionalism ini sangat-sangat berbeda, asumsinya, dengan rational choice. Jadi kalau rational choice tadi, ketika Anda melakukan analisis kebijakan publik, ingatlah bahwa semua orang yang Anda temui, semua orang yang Anda interview, interview, semua orang yang Anda observasi itu sedang mengejar kepentingan pribadi. Sehingga mungkin analisisnya menjadi stakeholder mapping yang nanti juga akan kita jelaskan. Tapi dalam sociological institutionalism tidak seperti itu. Sociological institutionalism itu menganggap bahwa tindakan manusia itu bukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, tapi semua tindakan manusia itu dilakukan karena dia ingin merasa menjadi bagian dari komunitas di mana dia tinggal. Dia ingin menjadi bagian, diakui sebagai bagian dari komunitas di mana dia berinteraksi. Itu adalah tujuan utama manusia. Makanya misalnya, dalam sociological institutionalism itu, katakanlah contohnya ketika seseorang kemana-mana misalnya menyampaikan bahwa oh kita harus menjaga lingkungan hidup dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bukan semata-mata dia itu adalah memang benar-benar ingin memperjuangkan lingkungan hidup. Bisa jadi dia melakukan itu dan melakukan aktivitas itu agar diterima oleh sebuah komunitas yang mana komunitas yang dia masuk ke itu menerima value, menjaga lingkungan hidup itu sebagai password untuk masuk dan diakui sebagai bagian dari komunitas itu. Dalam contoh yang lebih simple lagi, misalkan cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya, memanggil mereka dengan sebutan tertentu, dan seterusnya. Itu adalah juga bagian dari contoh-contoh bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah upaya kita untuk tidak diasingkan dari komunitas yang lebih besar. Nah ketika kita sudah menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, maka di situ banyak sekali kesempatan yang bisa kita ambil untuk karir, untuk berbisnis, dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah tereksklusi, misalnya yang lainnya, ketahuan Anda baru pulang dari negara barat, misalkan, dan di negara itu memanggil orang yang lebih tua itu biasa, disebut nama saja. Nah ketika di Indonesia, misalkan itu bukan hal yang wajar, bukan hal yang pantas, lalu Anda kemana-mana manggil orang lebih tua dengan sebutan nama. Nah pada saat itu Anda akan dieksklusi, dianggap sebagai orang yang tidak tahu tata kerama dan sebagainya, dan ketika Anda sudah dieksklusi, maka segala macam opportunity yang ada di dalam masyarakat itu Anda tidak bisa ambil. Anda tidak bisa bisnis di situ, Anda tidak bisa mengembangkan karir di situ, Anda tidak bisa diterima pekerja di situ, dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda sudah menjalankan hal yang itu dianggap di luar batas-batas kewajaran atau batas-batas kepantasan yang sifatnya adalah kontekstual dan konstruktif. Nah, oleh karenanya analisis kebijakan publik itu nantinya akan lebih banyak melihat faktor-faktor budaya, faktor-faktor institusi yang bersifat informal. Mungkin yang bersifat formal, bahkan institusi informal mungkin sudah diformalisasi, misalkan ada hukum agama tertentu, kemudian diadopsi oleh regulasi, dan itu kemudian menjadi hukum formal, bisa jadi. Atau kebiasaan kultural tertentu, misalnya kemudian diadopsi menjadi hukum formal, itu bisa jadi. Sehingga yang semula informal menjadi formal, tapi pada dasarnya dia ingin membatasi sebuah norma atau sebuah hukum kepantasan tadi. Nah, sehingga ada standar, ada ukuran, ada efektivitas. Itu yang nantinya akan dilihat dalam sociological institutionalism. Ini sebenarnya sangat menarik dan bisa dipakai untuk menganalisis banyak sekali fenomena kebijakan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah historical institutionalism. Nah, ini sesuatu yang sudah sama sekali berbeda lagi dengan yang rational choice dan sociological tadi. Kalau rational choice dan sociological, dia melihat institusi itu sebagai pengendali tindakan individu. Institusi itu bisa apa? Bisa sebuah kebijakan publik, misalnya. Atau kebijakan publik itu bisa juga yang dikendalikan oleh institusi, misalnya. Nah, dalam historical institutionalism, dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dipilih oleh seorang individu. Apa yang kemudian menjadi dasar seorang individu melakukan sesuatu. Tapi historical institutionalism itu melihat institusi di dalam rentang sejarah. Apakah institusi tertentu itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau dia bersifat stagnan. Misalnya, saya ambil contoh. Agama. Agama itu adalah merupakan salah satu bentuk institusi yang di dalamnya banyak aturan, banyak constraint, banyak opportunity, dan sebagainya. Atau constraint itu bisa diartikan juga adalah Anda kalau melakukan itu berdosa, misalkan. Sementara opportunity itu adalah kalau Anda melakukan itu mendapat pahala, itu adalah institusi. Ada constraint dan ada opportunity. Nah, agama ini merupakan sebuah institusi yang sangat-sangat kuat. Sebuah aturan yang sangat-sangat kuat. Bahkan dia bertahan dengan tetap tidak mengalami perubahan selama ratusan, bahkan mungkin beribuan tahun. Tetap. Jadi, kitabnya itu tidak berubah, perintahnya tidak berubah, dan bagaimana pengikutnya melakukan ajaran yang ada dalam hukum agama itu juga tidak berubah. Tetap. Ini adalah institusi yang sangat kuat dan permanen. Nah, akan tetapi ada juga institusnya yang mengalami perubahan. Ambil contoh misalnya, terkait dengan perempuan. Dulu, misalkan di Amerika sebelum tahun 1920-an, sebelum ada sebuah gerakan feminis yang kuat, maka perempuan waktu itu tidak memiliki hak pilih. Yang memiliki hak pilih hanya laki-laki, itu pun hanya laki-laki kulit putih pada saat itu, dan yang dewasa. Dewasa itu mungkin umurnya di atas 20 atau 30 tahun. Itu adalah yang dinamakan dengan pemilih di dalam konsep demokrasi modern. Nah, akan tetapi, kemudian ternyata hal ini bergeser. Institusi bahwa yang dikatakan boleh memilih dalam pemilih itu hanya laki-laki kulit putih dewasa, kemudian setelah terjadi revolusi di Amerika, gerakan feminis yang sangat kuat, tahun 1920-an, akhirnya perempuan juga masuk ke dalam kelompok yang boleh melakukan pemilihan atau masuk ke dalam TPS. Nah, lalu kemudian berkembang lagi ternyata kulit hitam juga boleh masuk ke dalam TPS. Dan kemudian di Amerika akhirnya semua kelompok masyarakat bisa masuk ke dalam TPS. Itu adalah contoh bagaimana institusi itu berubah dan bergeser dari waktu ke waktu. Nah, ini yang akan menjadi perhatian dari historical institutionalism. Jadi, bagaimana sebuah institusi baik berjuat formal maupun formal itu mengalami perubahan atau dia berjuat permanen. Di Indonesia juga ada salah satu hukum yang kalau saya tidak salah itu adalah hukum tentang agraria ya, undang-undang pokok agraria itu bertahan puluhan tahun. KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana itu juga bertahan tidak berubah selama puluhan bahkan ya mungkin sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang itu tetap bertahan itu yang permanen. Tapi kebijakan-kebijakan yang lain masalah pengaturan apa namanya sumber daya energi pengetasan kemiskinan pemberdayaan masyarakat otonomi daerah itu semua mengalami perubahan-perubahan fluktuatif. Nah, ini yang diamati oleh historical institutionalism. Dan ini juga menarik untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan analisis kebijakan publik. Nah, yang terakhir yang terakhir varian dari neo-institutionalism itu adalah apa yang disebut dengan diskursif institutionalism. Nah, ini berangkat dari analisis diskurs. Ini sangat-sangat menarik. apa yang menjadi asumsi dari diskursif institutionalism itu bahwa yang mendasari tindakan manusia itu adalah informasi dan pemahaman konstruksi pemahaman yang ada di benak seseorang. Misalnya sekarang saya ambil contoh di era pandemi ini ada banyak pola masyarakat dalam melakukan reaksi terhadap pandemi. Ada yang begitu ketat begitu disiplin bahkan mungkin saking ketatnya dia cenderung paranoid jadi tidak berani keluar rumah selama berbulan bulan kemudian di dalam rumah dia juga pakai masker kemudian tidak berani bertemu dengan siapapun ada orang masuk pagar kemudian disemprot itu misalkan salah satu cara orang merespon pandemi dan ada di kutub yang berseberangan ada orang yang begitu longgar dia tidak peduli dia ketemu orang di mana-mana kemudian salaman kemudian berinteraksi dengan nah mengapa ada dua tipologi orang ini diskursif institutionalism itu tertarik untuk melihat apa yang ada di benak orang yang pertama apa yang informasi apa yang dia terima pemahaman dia seperti apa terhadap informasi itu sehingga membuat tindakannya menjadi begitu strik nah sebaliknya diskursif institutionalism juga akan melihat apa yang ada di dalam benak orang yang kedua tadi apa informasi yang dia terima bagaimana dia cara memahami informasi itu bagaimana dia mengolah informasi itu sehingga kemudian menjadi begitu longgar sehingga seseorang itu saya itu bukan tentang tubuh saya tapi saya itu adalah tentang apa yang ada di dalam pikiran saya nah itu adalah diskursif internalism nah itu contohnya apa contohnya adalah melalui media sosial nah kalau anda misalnya memiliki media sosial kemudian anda cenderung untuk follow atau cenderung untuk melihat konten-konten tertentu misalkan konten-konten tentang politik misalnya maka seluruh informasi sebagian besar informasi yang anda terima ketika anda membuka sosial media adalah tentang politik atau misalnya anda cenderung mengikuti konten-konten tentang memasak kuliner dan sebagainya maka algoritma yang ada dalam sosial media anda itu akan menampilkan banyak informasi tentang masak dan itu adalah yang masuk informasi yang masuk dalam benak kita nah contoh kembali tadi ketika anda dalam pandemi ini yang di follow itu adalah tentang berita kematian berita tentang apa namanya yang kabar-kabar buruk ya tentang pandemi dan sebagainya itu yang anda follow dan maka seluruh informasi dan sosial media anda itu akan dipenuhi dengan berita-berita tentang hal-hal buruk dari pandemi dan itu akan membentuk konstruksi berpikir kita dan akhirnya kita menjadi orang yang begitu strik terhadap pandemi sebaliknya ketika anda mengikuti konten yang mengatakan pandemi ini konspirasi virus itu tidak berbahaya dan sebagainya maka di sosial media informasi yang masuk ke dalam diri anda itu juga tentang virus yang tidak berbahaya sehingga membuat perilaku kita menjadi begitu longgar nah analisis kebijakan publik ini juga akan melihat apakah sebuah kebijakan itu dapat mengkonstruksi cara pemahaman masyarakat atau tidak atau yang disebut dengan diskors nah ini nanti akan dilanjutkan menjadi diskors analisis dan critical diskors analisis saya kira itu empat asumsi dasar teoretik yang bisa kita gunakan selanjutnya dalam menganalisis kebijakan publik untuk berikutnya nanti kita bisa masuk pada aspek-aspek teknis bagaimana keempat varian dalam neo-isualisme itu bisa digunakan untuk menganalisis kasus-kasus kebijakan publik terbentuk saya kira demikian untuk kali ini terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih